Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa Sultan TV Senang sekali saya Bian Oktario Bisa hadir kembali menemani Anda Di siang hari ini di Berita Sultan Dimana kita akan menemukan perbincangan hangat Dimana pada siang hari ini kita akan berbincang-bincang Mengenai bahasa Sunda yang sempat disoal oleh anggota DPR RI Dimana seperti yang kita ketahui Ini anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan Ini meminta Jaksa Agung mengganti kepala kejaksaan tinggi Yang menggunakan bahasa Sunda dalam rapat kerja Lalu seperti apa respon masyarakat Sunda Dan yang pastinya kita pada siang hari ini Sudah bersama dengan Bapak Robi Maulana Zulkarnain Selaku Ketua Umum Paguyuban Sundawani Wirabuana Yang akan menemani kita berbincang-bincang Mengenai bahasa Sunda yang disoal Apakah ini bentuk arogansi wakil rakyat Dan sudah bersama kita Bapak Robi Assalamualaikum selamat siang Pak Waalaikumsalam selamat siang Sampu rasun Sampu rasun Terima kasih sudah meluangkan waktunya siang hari ini Pak Ya sama-sama Sama-sama Oke pada siang hari ini kita berbincang-bincang nih Pak Mengenai bahasa Sunda yang Waktu terakhir ini Ini sedang ramai diperbincangkan Bahkan disoal oleh salah satu anggota DPR RI Dan kalau berbicara mengenai hal ini Ini bagaimana sebenarnya respon masyarakat Sunda sendiri gitu Menanggapi hal ini nih Pak Ya ini sangat ramai sekali ya Bahkan di Bedsos jadi viral Hari ini juga dari tadi pagi itu Ada beberapa komunitas ini ke gedung sate Untuk menghadap gubernur Untuk menyampaikan aspirasinya atas Ketersinggungan ya Ketersinggungan dengan apa yang disampaikan oleh Arteria Dahlan Selaku komisi tiga anggota Dewan Jelas bahwa ini Ya banyak hal Beberapa unsur ya Yang kita persoalkan Bahkan Saya juga baru selesai Kumpulan Dengan beberapa komunitas Terima kasih Setekannya Pak Ayip Rosidi Bahwa ini memang kita akan gugat Karena satu persoalannya disana jelas sekali Arteria Dahlan ini menyinggung Masalah bahasa Sunda Yang disampaikan dalam rapat kerja Nah hasil pencarian informasi Yang kita dapat Bahkan saya sudah dua kali Kemarin ke Kejati Untuk menemui Kejati Jawa Barat Dengan tadi Untuk bisa ketemu dengan Umas Tapi beliau Karena ada kunjungan kerja ke daerah Kita tidak bisa ketemu Tapi yang jelas dari beberapa sumber Bahwa apa yang disampaikan oleh Kejati Karena ini jelas sekali Yang ditujunya ini adalah Kejati Jawa Barat Dan itu sudah disampaikan oleh Ketua PDIP Jawa Barat ya Pak Ono Surono Saya rasa Apa yang disampaikan itu Sangat arogan Sangat arogan ya Bahwa dengan menggunakan Dia meminta supaya Kejagung Memecat atau menghentikan Kejati karena menggunakan Bahasa Sunda Dan ini membuat takut katanya gitu ya Ini adalah Indonesia Nah ini kan persoalannya Sunda seolah-olah Ada unsur Di dalam intoleransinya Yang sedang diusung Oleh partainya ini Kan sangat berlawanan sekali Ya Kebinekaan Dan sebagainya Bahwa Saya meyakini Bahwa apa yang disampaikan oleh Kejati Kalaupun ada Menggunakan bahasa Sunda Pasti itu dalam Pembukaan Atau Semacam Sempalan Misalnya Peribahasa atau Presiden kita Dari yang terdahulu juga Sering sekali Menyampaikan Misalnya dalam Peribahasa Jawa Adalah ini Ini lalu terjemahkan Cara saya itu bukan Bukan tindakan yang Melanggar ya Itu justru Adalah Jati diri Memperlihatkan Seseorang ini Nah Tapi sebelumnya juga Saya Akhirnya googling juga Seperti apa sih Arti Riyadahlan ini Ya Saya mendapatkan Ada beberapa Catatan Sejak digitalnya Ini Tanggal 11 September 2017 Ya ini marah-marah Karena ingin disebut Yang terhormat Di dalam rapat Dengar pendapat Dengan KPK Tanggal 28 Maret 2018 Melontarkan Kalimakian Bangsat Di rapat kerja Komisi 3 Dengan Kementerian Lama Wah Ini Salah luar biasa ya Tanggal 10 Oktober 2019 Arti Riyadahlan Berdiri Serta menunjuk-nunjuk Profesor Dr. Emil Salim Dengan kalimat Kotak sesat Ya di acaranya Mata Najwa Yang kemudian Ya Yang terjadi kemarin Tanggal 17 Januari Yang meminta Kejagung Untuk memecat Kejati Di rapat Komisi 3 Karena Kejati Menggunakan Sementara Ya Sementara Bahwa Di dalam Keanekaragaman Bahkan Saya Sambil Buka juga Ya Bentar Di Dan Normal Dan normal Dan normal Sekali Dia Dia Bikin Ini 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 tentang Kewilaijahan Akhirnya Terus Kalau Arti Riyadahlan Tidak bisa Menunjukkan Bukti Rekaman Bahwa Kejati Menyampaikan Dalam bahasa Sunda Ini 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 Kita Menuntut Bahwa Seharusnya Dewan Itu Adalah Sebagai Wajah Daripada Pemerintahan Kita Yang Harus Elegan Itu Juga Sebagai Etalase Dalam Partainya Kita Menuntut Bahwa Ini Harus Ditindak Harus Ya Sebetulnya Obrolan Kita Udah Kepada Akan Pemecatan Meminta Supaya Arti Dahlan Ini Dipecat Satu Dari Keanggotaan Wakil Rakyatnya Juga Dari Partainya Karena Sudah Menyulut Sara Ini Dan Memang Berhasil Membuat Kebarahan Yang Besar Ini Bukan Hanya Di Jawa Barat Tapi Di Lombok Bali Banten Juga Ini Sudah Reaksi Marah Terus Menyinggung Bahasa Artinya Menyinggung Bangsa Oke Siap Dan Ini Menarik Kepada Suku Ya Tentang Suku Ismail Sudah Sara Benar Benar Dan Ini Berat Teman Dari Pak Guyubana Sundawani Wirabwani Sudah Melakukan Langkah-langkah Untuk Melakukan Gugatan Terhadap Arteria Dahlan Ya Kita Tadi Bukan Hanya Kita Saja Sundawani Wirabwana Tapi Dari Berbagai Komunitas Dari Komunitas Sastra Penutur Bahasa Terus Juga Ada Dari Gerpis Dan Beberapa Tokoh-tokoh Komunitas Komunitas Yang lain Yang Terutama Berbasis Budaya Para Sastrawan Ikut Hadir Hari ini Sedang Dirumuskan Sedang Dikaji Untuk Gugatan Bunyi Gugatannya Seperti Apa Dan Mungkin Kita Berencana Berangkat Ke Jakarta Untuk Mendatangi Kantor Kepusat Partainya Untuk Meminta Partai Adahlan Ini Untuk Segera Diberhentikan Kalau tidak Ya Karena Nanti saya Sampaikan Ya Bahwa Ada beberapa Karakternya Yang Memang Tidak Baik Juga Ini kan Akan Berpengaruh Terhadap Ya Kepada Pemikiran Generasi Muda Gitu Bahwa Kalau ini Dibiarkan Takutnya Kan Menjadi Sebuah Contoh Yang Tidak Baik Oke Dan Untuk Sejauh Ini Apakah Langkah-langkah Yang Dilakukan Teman-teman Ini Sudah Mendapatkan Dukungan Dari Mungkin Tokoh Masyarakat Atau Mungkin Bahkan Dari Pemerintah Daerah Ya Sementara Memang Pemerintah Daerah Juga Disini Gubernur Jawa Barat Sudah Menyampaikan Tentang Keprihatinannya Apa yang Disampaikan oleh Harga Dahlan Dan Untuk Meminta Maaf Ada Beberapa Pejabat Untuk Segera Meminta Maaf Tapi Menurut Kita Tidak Cukup Dengan Itu Karena Ini Harus Ada Penghentian Secara Hukum Harus Ada Efek Jera Ini Sudah Sudah Pelecehan Sudah Membuat Kegaduhan Membuat Kegaduhan Terhadap Masyarakat Jawa Barat Khususnya Orang Sudah Dan Mereka Sudah Merasa Terinjak Martabat Karena Sebetulnya Kan Di Dalam Gini Ketika Bahasa Itu Hilang Maka Kita Akan Hilang Budayanya Ketika Budaya Itu Hilang Maka Ancul Negara Jadi Bahasa Ini Sangat Penting Dan Itu Terterah Di Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 2014 Tentang Keandekaragaman Ya apalagi Sekarang partainya Sedang mengusung Mengenai Kemendekaan Dan jelas Ini tidak sesuai Dengan Marwahnya Marwah yang Sedang Diusung Oleh Partainya Ini Ini Tadi Sempat Disebutkan Juga Kalau Teman-teman Ini Sudah Melainkan Gugatan Dan Juga Meminta Kalau Arteria Dahlan Ini Sebaiknya Dipecat Apakah Ini Cukup Atau Mungkin Perlu Ada Langkah-langkah Hukum Lainnya Dia harus Mempertanggungjawabkan Dengan Apa yang Disampaikannya Tentang Bahwa Ini Indonesia Jangan Berbicara Bahasa Sunda Sehingga Kami takut Nah ini Sudah Rasis Apa yang Ditakuti Dari Ketika orang Harus berbicara Bahasa Sunda Terus Keduanya Bahwa Ini Indonesia Seolah-olah Berkonotasi Bahwa Sunda Bukan Indonesia Berarti Ini kan Membecah Belah NKRI Terus Juga Kalau Arteria Tidak Bisa Menunjukkan Videonya Bukti-buktinya Wah Ini adalah Fitnah Jadi Ada Tuntutan Kami Dari Masyarakat Sunda Juga Kami Dari Sebagai Bangsa Indonesia Yang Tersinggung Mengenai Bahwa Ini Indonesia Seolah-olah Sunda Bukan Indonesia Apakah Termasuk Juga Dianggap Melanggar Undang-Undang ITE Juga Seperti apa Kalau menurut Oh iya Jelas Jelas Itu Dari Undang-Undang ITE Mungkin Saya Tidak Paham Pasal-pasalnya Yang jelas Apa yang Dia sampaikan Telah Berhasil Membuat Sebuah Kegaduhan Dan beberapa Kali Yang masih Segar Dengan Kasusnya Menunjuk Prof 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 Dr. Emil Salim Disitu Jelas Sekali Tidak Punya Etika Sementara Kita Sebuah Bangsa Yang Beretika Dalam Apa yang Disampaikan oleh Sayyidina Ali Adab dulu Baru ilmu Saya rasa Saya tidak Berlebihan Kalau Saya menyebutkan Bahwa Arteria Dahlan Itu Tidak Beradab Oke Dan Tadi Sempat Disebutkan Kalau Saat Ini Sedang Dalam Proses Pengkajian Dan Mungkin Dalam Waktu Dekat Apakah Kapan Gugatan Gugatan Ini Yang Akan Dilayangkan Teman Teman Terhadap Arteria Dahlan Secepatnya Setelah Selesai Pengkajian Mengenai Pasal-pasalnya Lalu Kita Mungkin Akan Berangkat Ke Jakarta Rombong Oke Siap Dan Ke Jakarta Ini Bersama Dengan Komunitas Atau Pegiuban Lainnya Atau Tergabung Iya Kita Bergabung Tadi Banyak Sekali Yang Bergabung Jadi Mungkin Kita Juga Tidak Bisa Memprediksi Nanti Dari Hasil Yang Akan Ikut Berangkat Ini Berapa Banyak Yang Yang Jelas Lebih Dari Satu Bis Perwakilan Setiap Komunitas Jawa Barat Banyak Sekali Komunitas Dan Sejauh Yang kita Tahu Yang sempat Ditunjuk Adalah ketika Kepala Kejaksaan Tinggi Menggunakan Bahasa Sunda Ini apakah Dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Mengeluarkan Statemen Terkait Hal-hal Ini Pak Belum 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 Tapi Dari hasil Menggali Informasi Bahwa Sebetulnya Tidak Ada Gitu Ya Orang Kejaksaan Kepala Kejaksaan Tinggi Jelas lah Bahwa Beliau Adalah Orang Yang Tahu Sekali Dengan Aturan Ketika Menyampaikan Sebuah Rapat Materi Di dalam Rapat Gak Mungkin Semuanya Pakai Bahasa Sunda Paling Hanya Pembukaan Misalnya Sampurasun Gitu Kan Atau Kumahadamang Terus Di Tengah Juga Ada Sempalan Sempalan Seperti Banyak Sekali Orang Kalau Misalnya Harus Berbahasa Indonesia Banyak Sekali Di dalam Rapat Berapa Jabat Juga Menggunakan Serapan Bahasa Asing Bahkan Yang Disampaikan Oleh Arti Dahlan Juga Bahwa Kita Harus Profesional Dia Tidak Sadar Bahwa Profesional Itu Bahasa Asing Bukan Bahasa Indonesia Lebih Parahnya Lagi Apa Yang Dia Sampaikan Di Sebelumnya Ketika Dia Menyampaikan Di Rapat Kerja Dengan Kementerian Agama Dia bilang Bangsat Itu kan Udah Bahasa Yang Sangat Tidak Pantah Sekali Dan Akhirnya Memang Minta Maaf Tapi Persoalannya Kan Udah Tiga Kali Yang Tercatat Di dalam Jejak Digitalnya Ketika Dia Minta Maaf Terus Mengulang Lagi Bila Profesor Emil Salim Otak Sesat Kan Sangat Tidak Beradab Ini harus Ada Efek Gerah Oke Siap Dan Kalau Menurut Pak Roby Sendiri Ini Seberapa Penting Sebenarnya Pejabat Atau Mungkin Juga Pemangku Kebijakan Ini Menggunakan Bahasa Daerah Dan Mungkin Apakah Penting Juga Sebenarnya Pejabat Pejabat Ini Melestarikan Bahasa Daerah Dengan Ketika Melakukan Rapat Atau Seperti Apa Ya Sangat Penting Itu Tadi Yang Saya Sampaikan Bahwa Hilang Bahasa Maka Hilang Budaya Hilang Budaya Maka Ancur Negara Artinya Kelestarian Setiap Bahasa Yang Begitu Beraneka Ragam Di Nusantara Ini Negara Kita Ini Kan Harus Terkelihara Dan Itu Sudah Tertantum Di Undang Bahkan Penjabarannya Lebih Banyak Sebetulnya Sekarang Yang Dusung Tentang Kemendekaan Itu Adalah Melestarikan Mengenai Bahasa Jadi Tidak Ada Salahnya Ketika Orang Daerah Yang Dari Manapun Ketika Berkumpul Di Jakarta Di gedung DPR RI Lalu Ketemu Dengan Teman Sekampungnya Kalau Orang Sunaya Kumaha Damang Atau Orang Jawa Pih Kabare Dan Sebagainya Ini Nggak Salah Bukan Bentuk Bidana Justru Harus Diapresiasi Karena Beliau-beliau Adalah Melestarikan Bahasa Daerahnya Masing-masing Jadi Penilaian Dari Arteria Dahlan Yang Menilai Ketika Seorang Pejabat Menggunakan Bahasa Daerah Tidak Profesional Itu Sebuah Hal Yang Keliru Sangat Sangat Keliru Dan Melukai Melukai Orang Sunda Dan Akan Berdampak Terhadap Marwah Partai Yang Diusungnya Tadi Sebetulnya Datang Hadir Salah Satu Petinggi Dari Partai Yang Yang Menyampaikan Hal yang Sama Bahwa Ini Sudah Melanggar Kepada Etika Partainya Sendiri Dan Ini Akan Berdampak Terhadap Dampak Politik Di 2024 Nanti Apakah Dari Salah Satu Partai Tersebut Menyebutkan Sanksi-sanksi Yang Akan Diberikan Partai Terhadap Arteria Dahlan Seperti Apa Apakah Kita Mengusulkan Meminta Memaksa Memaksa Sebetulnya Bukan hanya Meminta Bahwa Orang tersebut Bahwa Dewan Dari Perwakilan Sebuah Partai Itu adalah Etalase Partainya Sendiri Sementara Dia sudah Tidak Mencerminkan Marwah Partainya Dan Melukai Rakyat Yowa Barat Ini Ini Udah Mudah 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 Sara Jadi Memang Harus Ditindak Secara Serius Dan Mungkin Terakhir Ada yang Mau Disampaikan Atau Mungkin Ada Informasi Tambahan Yang Mau Disampaikan Juga Kepada Pemirsa Sultan TV Dan Harapannya Terkait Kasus Ini Kedepannya Seperti Apa Saya Mengharapkan Bahwa Para Wakil Rakyat Yang Dibesarkan yang diusung oleh partainya lebih selektif dalam kaderisasi dalam pelatihan menentukan bagaimana karakter daripada kadernya sehingga para kadernya ketika menjadi wakil rakyat ini menjadi sebuah etalase tentang keramah-tamahan jati diri orang Indonesia itu tidak hilang jadi wakil rakyat seharusnya bisa menyelesaikan masalah bukan membuat masalah oke siap terima kasih Pak Robi sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kita pada siang hari ini oke lancar-lancar selalu untuk agendanya dan juga langkah-langkahnya untuk tetap memperjuangkan bahasa Sundanya ya oke siap-siap selalu untuk Pak Robi dan itu dia pemirsa Sultan TV perbincangan kita pada siang hari ini bersama dengan Bapak Robi Maulana Zulkarnain selaku ketua umum Pak Guyuban Sundawani Wirabwana tentang pembahasan kita siang hari ini bahasa daerah yang disoal bentuk arogansi wakil rakyat dan mudah-mudahan dari perbincangan kita ini bisa memberikan awasan lebih kepada kita semua dan agar lebih bijak lagi dalam memberikan statement dan juga kita akan berjumpa lagi di berita Sultan edisi selanjutnya saya Bian Oktario undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati